Berikut ini cara untuk mengaktifkan atau pasang memori card di HP Redmi. Jadi caranya seperti ini, gunakan SIM Ejector yang kalian dapatkan pada saat pembelian. Dan di sini ada SD Card, ini merek Sundisk Ultra, 32GB. Nah untuk itu, HP tidak perlu dimatikan, yang penting kalian keluarkan dulu tempat SIM atau slot SIM. Nah di sini ada lubang satu kecil dan di sini ada slot SIM. Kalian masukkan SIM Ejector-nya seperti ini. Kalian tekan sedikit. Nah sampai keluar baru kalian lepaskan. Kemudian kalian cabut. Nah setelah itu, kalian bisa langsung pasang yang namanya SIM Card. Maksudnya memory card seperti ini. Sesuaikan dengan lekukan yang ada di tempat SIM. Baru kalian masukkan lagi. Nah seperti itu. Kalian bisa cabut langsung tadi semua. Kalau saya sebagian saja. Nah untuk yang namanya kartu SD, kalau bagus dia langsung terdeteksi seperti ini. Bisa kalian cek di sini, nah ada opsi keluarkan atau jelajahi. Kalian bisa juga langsung hapus di sini. Kalau jelajahi ini, kita langsung masuk ke bagian file explorer-nya. Kalau kita pilih di sini, nah dia akan terhapus. Jadi tidak perlu kita atur apa-apa. Kalau kalian yang baru pasang kartu SD. Itu saja semoga bermanfaat.